Alhamdulillah 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 Kau tahu ini Kau bahkan Diada di Kau ini Dalam Adapai Sandri Di Duru Sidi Dalam Kau ini Kau ini Kau ini Kau ini Atau Sebuah olu Kau lalu Bapak Dulu Iba Wah Salah Selain ur Lalu Utawi terulah setapan ino'an majumnih Nyakani minal Hajabi Minal Hajabi Sake kira-kira adha Al awal Utawi kan pertama Al-Ghamburawih Kadir Yusyet bernama-tama Di dalam kitab Adha Ul-Ali, Ul-Kalir Yaitu adab-adabnya Seorang Santri dan adab-adabnya Seorang guru Pada babak yang telah Dimulaikan sebelumnya Yaitu pada babak ketiga Tentang adat-adatnya Seorang santri Pada budunya Dan disitu terdapat 13 poin Yang telah kita ubaikan Semuanya Nah kemudian pada babak ini Hadratusya ingin mengahalkan kepada kita Bagaimana adat-adatnya Seorang santri Di dalam pengajian-pengajiannya Di dalam Pelajaran-pelajarannya Dan apa Atau segala perkara Yang harus disandarkan Yang harus dia ambil Ketika Bersama dengan gurunya Dan ketika bersama dengan kawan-kawannya Nah disini Hadratusya menyebutkan Gambar-gambar ini Terdapat 13 macam Ada Ada-ada Ada jumlahnya 13 macam Dan semuanya Itu harus dikuasai Dan harus dilaksanakan Oleh seorang santri Al-awwalu Dalam kawan-kawan Dan semuanya Dan semuanya Dan semuanya Dan semuanya Poin yang pertama Yang akan disebutkan Yang akan dikulaikan Oleh Tadudusya Yang akan dikulaikan Dimana yang pertama Yang harus dimulai Oleh seorang santri Itu adalah Memulai Dengan perkara-perkara Yang sifatnya Adalah Kardu Amin Apa Pada doain itu Pada doain adalah Sebuah Kepaduan Yang mengarah Kepada Satu Per satu Dari Mukalam Satu Kepaduan Yang tidak bisa Diarahkan Kepada orang lain Karena Ketopnya Karena Ojeknya Adalah Masing-masing Misalnya Seperti apa Misalnya Seperti Seseorang Yang Statusnya Itu sudah Mukalam Mukalam Yaitu Orang yang Sudah Berumur Berakal Dan Seseorang Yang memiliki Akal Normal Akal Sehat Dan Sudah Barat Sudah Dewasa Begitu Untuk perempuan Yang umurnya 9 tahun Ketika sudah Hive Sudah Sektuasi Atau Laki-laki Ketika Umur 9 tahun Sudah Dewasa Mengeluarkan Air Nah Kemudian Suara Yang Tentunya Orang ini Diorikan Untuk Melaksanakan Berita-beritanya Allah Dan juga Menghindari Segala Segala Larangan Karena Allah SWT Mewajibkan Atau Mewajibkan Mewajibkan Untuk Melaksanakan Semua Beritanya Dan Menjauni Segala Larangan Itu Semua Berlaku Untuk Muka Orang Yang Sudah Berumur 9 tahun Yang Sudah Mengeluarkan Yang Sudah Mengeluarkan Air Atau Umur 15 tahun Jadi Misalnya Disini Ada Agba Dan Juga Kawan-kawannya Itu Sudah 15 tahun 13 tahun 13 tahun Belum Ketika Sudah Mewajibkan 15 tahun Maka Semua Hukum Yang Berlaku Baik itu Hukum Halal Hukum Wajib Hukum Sunnah Hukum Muga Makruh Dan Alam Semuanya Berlaku Untuk Seorang Yang Yang Berlaku Nah Satu Yang Yang Dibilasan Kan Ya Bapak Payas Tulu Awalan Arba Ulumi Maka Dia Harus Menghasilkan Dia Harus Mengetahui Empat Ilmu Atau Memuasai Empat Ilmu Yang 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 Ilmu Dhafi Al-Aliyya Ilmu Dhafi Al-Aliyya Rubani Ilmu Dha Dhafi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Aliyya Dhafi Khamluh Wa Yatani Lan Cukup In Mut'alil Wa Yatani Lan Cukup In Mut'alil Apa Adi 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 Dha Yatok Nekor Akan Saka Mut'alil Adi Dhafi Al-Quran yang iku memujuk datun memujuk Allah Kodihi layukkan dingin Kodihi masukkan dingin Barak iya tunkan tetap Mu'azdah tunkan Dan suci akan anin naqo Isi sakin beropero sifat Kurang Sifat kekurangan Mutasifat tun Mutasifat tunkan duwi sifat Doakan persifatan bisipal Dilekamah latih Kelawat dewa-dewa sifat Kan sempurna Ilmu yang harus dihasilkan Ilmu yang harus dikuasai Oleh seorang kelahan Yaitu ilmu Yang terkait tentang Kauhid Ilmu yang terkait tentang Mengesahkan Kekosubahana Ilmu yang terkait Tentang kejuangan Apa itu Apa yang seharusnya Menjadi kewajiban Dari seorang kelahan Di dalam ilmu Kauhid ini Atau di dalam ilmu Akhidah ini Atau di dalam ilmu Kauhid Yaitu Wa'yamlihi Anniakka Tidak Anara Mujud Menjadi kelahan Kelemahan dari manusia Di mana dia Dikeliri oleh hijab-hijab Dikeliri oleh penutup-penutup Misalnya Seperti ketika kita melihat Matahari Kita melihat matahari Tentunya Maka kita tidak akan Untuk melihat matahari Apa yang berarti dengan Dengan kita tidak mampu Untuk melihat Atau kita tidak bisa melihat matahari Berarti matahari itu tidak ada Tidak seperti itu Tetapi Karena kelemahan yang diperliki Oleh sifat Mata kita Kelemahan yang diperliki oleh Mata kita Sehingga Dengan kelemahan ini Justru hal itu Menjadi penutup Bahwa Mata itu Tidak dapat menyaksikan Tidak dapat melihat matahari Manusia pun juga seperti itu Manusia karena Hijabnya yang begitu besar Hijabnya yang begitu banyak Dimana dia melakukan Maksiat Suka memuji orang lain Suka mempunyai orang lain Dan juga Mengiriki penyakit-penyakit hati Dan juga yang lain-lainnya Semuanya itu merupakan Hijab-hijab yang dapat Memisahkan antara dirinya Dengan Allah Subhanahu Suka mempunyai orang lain-lainnya Suka mempunyai orang lain-lainnya Sehingga Yang menjadi keyakinan Yang seharusnya diakini oleh Seorang pekala Yang diakini bahwa Rasanya Allah SWT Adalah Dat yang wujud Dat yang ada Dan yang terdahulu Dan yang Allah SWT Tidak ada yang mendahului Allah SWT memiliki sifat tidak Atau Allah SWT Bersifat Kodi Bersifat berdahulu Tidak ada segala sesuatu Baik itu Bangtuk yang bernyawa Atau bangtuk yang tidak bernyawa Yang mendahului Dari Allah SWT Karena Jika ada sesuatu Yang mendahului Allah SWT Maka berarti Allah tidak memiliki lagi sifat Kodi Atau tidak memiliki sifat Tidak Sehingga Jika Allah SWT Bersifat tidak memiliki sifat tidak Berarti disitu Nanti akan ada Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa memencangkan Keberadaannya Allah SWT Dalam memiliki Sifat Kodi Sebagai pencipta Sebagai pencipta Yang mahal pertama Bahagia dun Memiliki Sifat Bakok Ini Besar kaitannya Erah kaitannya Dengan Sifat 20 Yang Diahini Oleh Golongan Ahlus Tuna Wajah Ma'ah Sifat 20 Itu Yang mulai dari Dibagi menjadi Empat Yang pertama Sifat Zatia Kemudian Yang kedua Sifat Salvia Yang ketiga Sifat Mak Mak Nawiyah Sifat Zatia Yaitu Sifat Sifat Gawasannya Allah SWT Gawasannya Allah SWT Memiliki Sifat Tujud Kemudian Sifat Sifat Sampai Yang dimana Allah itu Atau Sifat 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 Wajib Yang dimiliki Oleh Sifat 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 ilmu kaunis yang khusus itu bahagia itu tetap tidak berubah ya karena Allah SWT semenjak menciptakan semua makhluk ini, semua alat semesta ini Allah masih seperti itu dan sampai setelah hari kiamat padahal hari kiamat, sebelum hari kiamat setelah hari kiamat, sampai ke dalam petasnya Allah tidak berubah sama sekali beda dengan manusia dimana manusia itu tidak memiliki sifat tidak memiliki sifat tetap dia akan berubah dari satu masa kepadanya setelah hari sesuatu yang dilahirkan dunia ini ketika dia umurnya misalnya 5 tahun kamu kiri di dalam contoh padahal terlima tahun itu berbeda dengan sekarang yang sekarang umurnya dalam 30 tahun 3 antara umurnya di antara masa dari ketika 35 tahun sampai ke 34 kan pasti ada perubahan perubahan misalnya dapat di antara umurnya di antara umurnya di antara umur yang pada umurnya pada umurnya tapi yang pada umurnya berbeda dengan Maka ketika umur lima tahun, Kang Putri masih memiliki sifat anak-anakan, bimaja dan seterusnya, sementara umur 30 tahun, malah memanjakan orang lain. Kan beda, kan juga ada perubahan, dari satu kepada seorang lain, dari satu masalah-masalah lain, sehingga perubahan kesempatan dalam diri manusia, Maka yang namanya manusia itu, atau makhluk-makhluk itu, semuanya tidak ada yang meneliti sifat maswa kecuali hal-hal, atau beda-beda yang telah, makhluk-makhluk yang telah kecualikan. Yaitu seperti surga, neraka, sirot, kemudian laukul-makhluk, dan seterusnya. Bapak-bapak, tidak ada yang memiliki, sama sekali tidak memiliki sifat kurang. Jika manusia memiliki sifat lebih, pasti dia akan memiliki sifat kurang. Seseorang yang memiliki, seseorang yang dia memiliki ilmu. Tapi di sisi lain, misalnya dia seseorang yang berkuat, tetapi dia dalam berbicara masih kampung. Jangan tadi satu-satu contoh, kekurangan dalam diri manusia. Kamu jadi, misalnya, adalah seorang yang, mungkin kamu bisa mengetahui segala-galanya, mulai dari ilmu zogit, ilmu syarikat, ilmu hakikat, ilmu tetap santo, dan seterusnya. Tetapi, kamu mengetahui ini, tidak memiliki, apa misalnya, sampai sekarang, belum, 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 belum. Nah, itu, salah satu sifat kurangan yang dimiliki oleh kamu sedia itulah, menunjukkan bahwasannya, manusia, tapi, kalau kamu mengetahui, itu pasti ada kekurangan. Dan itu, yang sudah menjadikan dirinya Allah s.w.t, ada kekurangan itu semua, kekurangan itu semua. Kita minta, kita minta yang kurang Allah s.w.t, ada kekurangan kekurangan yang ada di dalam diri kita, yang kuning oleh Allah s.w.t. Semoga, kita minta Allah, ya, dan kalau Allah, itu selama sekali di dalam diri sifat kurangan. Allah minta segalanya. Allah maha mengetahui, Allah maha dengar, Allah maha berbicara, Allah itu maha adil, maha bijaksana, dan maha pahala yang lain-lainnya. Semua, segala sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan, itulah sifat-sifat yang harus diketahui oleh semua makamah. Tidak hanya, dan ini tidak hanya yang berusaha di kalangan santri, kalangan-kalangan kasar-kalangan santri, agar tetapi, semua ini harus diketahui oleh semua orang Islam. Karena juga namanya juga ilmu skala, ilmu akidah, ilmu tawhi, yang namanya ilmu tawhi itu berkaitan. Tentang keakinan, keakinan harus dimiliki oleh semua makamah. Kalau, agar dia tidak ditutup oleh Allah s.w.t. dari keakinan yang salah. Kemudian, buat ilmu sifat. Yang kedua, bagaimana orang tidak ilmu tawhi, yang pertama adalah ilmu tawhi, dan yang kedua adalah ilmu sifat. Ilmu sifat, yaitu ilmu untuk mengetahui diberapa sifat. Misalnya, Mereka menurutkan, dia tidak mengetahui diberapa sifat. Yang kedua, 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 Yang kedua. Duhur ikumut Dan sifatun persifatan Bilukud roti Kelawan sifat kudro Nampu kuoso Wal irodati lankar Sifat roda Wal ilmi dan sifat ilmu Wal kayati dan sifat Hayat, uif, wasah Dan kurung, wal wasori Dan sifat kosong, sifat sifat minan Wal kalami Dan sifat gunung Kemudian yang dua Di dalam mengetahui Empat ilmu Dari empat ilmu yang harus diketahui oleh Semua kalami santri Yaitu yang kedua adalah ilmu sifat Ilmu yang membahas Sifat-sifatnya Dan yang dimaksud dengan sifat-sifat Di sini, ialah sifat-sifat Mahani atau Sifat-sifat makna Dan itu, tadi sudah dijelaskan sebelumnya Terkumpul di dalam 20 sifat wajib Yang harus diketahui Oleh semua Apa isi dari sifat-sifat Sifat-sifat Atau ini sifat ilmu Yang terkait tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala Yang pertama adalah Mengetahui Atau Meyakini Dosanya Allah Ta'ala Memiliki sifat Jadi semua sifat ini juga Harus diketahui oleh kalangan santri secara khusus Atau semua kalangan kalang secara Dan Dan Sahabat-sifat Menambahkan Bukti 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 Ilmu sifat Bukti Ilmu sifat Bukti Bukti овые Bukaki Bukti Bukti Supaya hört Bukti 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 Jadi untuk Pintu Yang pertama Di mana Bukti Satat Itu harus Mengetahui Atau Meyakini Ilmu Dan Yang terkait Tandat Yang Allah Ta'ala Kemudian Yang kedua Ilmu Sifat Ilmu Yang terkait Tandat Sifat Sifat N pace Yaitu dari kudraw sampai akal Nah kemudian jika Surat Santri jika memiliki Pemahaman yang lebih, jika memiliki Otak yang cerdas Dan dia mampu menembahkan Atau membuahkan Sifat-sifat tersebut Dan mengaikannya dengan Dari Al-Quran Atau dari Hadis atau dari Kalah ulama, maka sebenarnya Surat Santri yang dapat Menghubungkan antara Argumentasi-argumentasi Atau bukti-bukti penguangan Atas sifat-sifat Allah SWT ini Maka ilmu yang dia miliki Adalah ilmu yang Sempurna Kamal ilmu, ilmu yang sempurna Dan ilmu juga bisa berarti keyakinan Atau bisa diartikan sebagai Kamal ilmu ini adalah sempurnanya Sempurnanya keyakinan Itu untuk Kaya yang pertama dan yang kedua Dimana sekarang Santri Harus menentang ilmu yang pertama Yang pertama adalah ilmu yang kedua Yang kedua ilmu yang ketiga adalah ilmu Asal itu Atau itu Asal itu Asal itu Itulmu yang kedua ilmu itu Opetto Alhamdulillah, berkata-kata-kata-kata. Kepala, karena Allah, Ibu kedua, Ibu tahanlah, maka alun, kamu berdua, Tuhan, kamu harus belajar. Wajib belajar, sebuah tahanlah, maka yajibu kan wajib, Alayhi, ingat kesempatan, di dalam, ma yajibu Alayhi. Wa layudin, wa layudin, Kemudian ilmu yang ketiga Yang harus dikuasai Yang harus dipakami Yang harus diketahui oleh kalangan santri Adalah ilmu bikin Ilmu bikin kenapa? Ilmu bikin ya Karena yang namanya ilmu bikin itu Yang menjadi barometer Yang menjadi penesu Apakah ibadah kita itu dianggap sah Dirilai sah atau tidak Makanya di dalam satu makhwala Di dalam satu engkapan Yang di ucapkan oleh beberapa ulamah Yang dianggap sebuah dianggap hari Beliau mengatakan Dan siapa yang dia mempelajari Mempelajari khas kawo Maka dia menjadi orang yang masih Kemudian lagi tanya Maka siapa yang mempelajari Mempelajari khas kawo Maka sementara dia tidak Mau belajar bikin Tidak mempelajari bikin Maka hukumnya adalah kawo Sama saja Dia itu disamakan Dan diserupakan dengan orang-orang yang disini Kenapa yang pertama Dimana seseorang Yang mempelajari bikin Karena tetapi dia tidak Mau mengambalkan keseluruh Dan seterusnya itu menjadi orang yang Plastik Yang kenal ketika seseorang Mempelajari bikin Dan menemukan Perbedaan-perbedaan ulamah Di dalam satu permatahan Dimana yang satunya Atau yang berdapat yang pertama Mempelajari Suatu Masalah Suatu perkara Suatu hukum Dan yang lain Yang empat Nah kemudian Dia itu dari Dari semua permasalahan Yang dia temukan Dari semua permasalahan Yang dia ketahui Dia hanya mengambil Permasalahan-permasalahan Yang mudah saja Permasalahan-permasalahan Yang sekiranya Membuat dirinya itu Terlepas Dari Semua kewajiban-kewajiban Yang Allah membandingkan kepada manusia Nah sehingga ketika dia dikhawatirkan Ketika dia dikhawatirkan untuk Mengambil semua kemudahan-kemudahan Tidak dasar Tidak atas mengambil dasar Karena dia dalam keadaan untuk Atau tidak dalam keadaan tersebut Dimana dia seorang yang memiliki Memuasai Ilmu diri dan tidak Ubti dirinya Dari ilmu diri Maka pada hakikatnya Dia disamakan Dengan orang yang klasik Statusnya Sama seperti orang yang klasik Dan orang yang memiliki Sifat ini Orang yang memuasai ilmu diri Tapi tidak mau mengamalkan Tidak mau mengamalkan Ilmu kaskubu Itu masuk Dalam kategori Ulama su Yang telah dijelaskan Oleh Di perbahasan-perbahasan yang pertama Nah Fikir Kenapa ilmu fikir itu wajib Sebelum ke situ Mari kita Pahami terlebih jauh dulu Ilmu fikir itu apa Ilmu fikir Sebagaimana yang dimiliki Disikap oleh Ulama-ulama Ulama-ulama fikir Banyak yang kaiti Seperti Imam Yaomi Imam Profi Dan Zekuddin Al-Rawfi Dan juga ulang-ulang lain-lainnya Dimana beliau Mendefinisikan Sifat ini adalah Ilmu Bil-akka Mishtar'ayyati Ala'anadiyati Al-mustam badu Nin adil-gatihan Tafsidiyah Ilmu fikir Adalah Ilmu Sebuah ilmu Yang membahas Kukum-kukum syariah Yang diambil Atau yang bersumber Dari Argumentasi Atau dari Dalil Dalil Yang terporeksi Satu itu Yang berkata Hukum Hukum syariah Apa itu Hukum syariah Itu hukum Halal Atau halal Sah Atau tidak sah Itu di Perjutan Seperti itu Hukum halal Itu bisa diprasifikasikan Menjadi lima Yaitu Wajib Sunnah Mubah Makru Dan hal Wajib Dimana seseorang Ketika melakukannya Maka dia akan mendapatkan pangalah Dan ketika meninggalkannya Maka dia akan mendapatkan dosa Sunnah Dimana ketika dia Melaksanakannya Maka dia akan mendapatkan pangalah Dan ketika meninggalkannya Maka dia tidak mendapatkan dosa Mubah Mubah itu Boleh Boleh untuk dilaksanakan Boleh untuk dilakukan Dan boleh untuk ditinggalkan Jenis seperti makan Kecuali dalam keadaan darurat Ketika dalam keadaan mafas Makan menu Hukum asalnya adalah mubah Kecuali dalam keadaan darurat Atau dalam keadaan butuh Makru Ketika dilaksanakan Dia tidak mendapatkan dosa Ketika dilaksanakan Dia mendapatkan pangalah Tapi dengan niat Intisal Yaitu taat Kepada beritanya Allah SWT Halo Ketika seorang Melaksanakannya Maka dia mendapatkan dosa Ketika dia meninggalkannya Maka mendapatkan pangalah Tapi dengan catatan Harus ada niat Intisal Harus ada Dia akan Taat kepada Allah SWT Karena Kenapa ada Alhamdulillah Seperti itu Bagi dalam hukum Seseorang yang meninggalkannya Bisa mendapatkan pangalah Atau orang Ketika seorang Deninggalkannya Dia mendapatkan pangalah Harus ada Catatan Harus ada Dia akan Untuk meninggalkan Untuk menarik Perkara-perkara-perkara Nanti sia-sia Maksudnya Dia tidak akan Dendapatkan Ibarat dari Dia akan Tersebut Makanya Begitu Orang yang Ingin Mendapatkan pangalah Dari meninggalkan Perkara yang Harus Atau meninggalkan Perkara yang Harus Disitu Harus ada Niat Intisal Agri Itu Taat kepada Perkara-perkara Karena Allah Menteritakan Kita Untuk menjalani Perkara-perkara yang Harus Dengan Perintah yang Ikan Sementara Untuk Perkara yang Meninggalkan Perkara yang Meninggalkan Adalah Perintah Untuk meninggalkannya Tapi tidak Bersifat Meninggalkan Ilkut Bil'aka Syariah Ilkut Yang memastu Hukum syariah Al-awani Jadi Dimana Hukum-hukum Tersebut Bersifat Praktis Hukum-hukum Tersebut Bersifat Praktis Yang Dilakukan Paling Manusia Misalnya Sholat Sholat Itu Hukumnya Adalah Wajib Sholat 5 Waktu Sholat 5 Waktu Hukumnya Adalah Wajib Kemudian Jika Seseorang Sholat Melaksanakannya Berarti Dari Melaksana Sholat Tersebut Maka Dari Melaksana Itulah Dia Akan Mendapatkan Pahala Atau Jika Meninggalkannya Maka Dia Maka Dapatkan Dostas Sehingga Yang namanya Tidik itu Itu Ilmu Yang Maka Suka Hukum-hukum Suka Yang Berkaitan Tentang Amalia-amalia Praktis Amalia-amalia Praktis Itu Karena Memang Yang Berlaku Yang Berlaku Dalam Diri Manusia Baik Itu Pahala Atau Dosa Itu Ketika Sudah Menjadi Sebuah Tindakan Jadi Yang 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 Dimahuk Kesebutnya Disebutkan Sebelumnya Hanya Berlaku Ketika Manusia Maka Tindakan Kalau Dia Lakukan Tindakan Tidak Bisa Tidak Masuk Dalam Lima Hukum Tindakan Sehingga Yang Harus Wajib Diterkaui Oleh Setiap Tindakan Karena Tujuannya Agar Kita Tentang Keaksanaan Keaksanaan Ibadah Yang Kita Laksanakan Atau Sanya Transaksi Yang Kita Lakukan Atau Perkara-perkara Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Rasul Allah Subhanahu Adhi Wasallam Sehingga Disini Nanti Akhir Akhir Dari Poin Yang Pertama Ini Dimana Tindakan Seseorang Itu Tidak Boleh Melakukan Segala Sesuatu Melakukan Sebuah Perkara Sehingga Dia Tidak Boleh Melakukan Sebuah Perkara Kecuali Dia Sudah Mengetahui Hukum Allah Di Dalam Kemudian Dimana Dimana Yang harus Dimeladari Semua Orang Adalah Yang Batas Minimal Itu Adalah Sebuah Ketahuan Yang Ketakannya Bisa Ketakannya Itu Bisa Kuat Ketakannya Itu Bisa Menjadi Bisa Menjadi Jurus Misalnya Seperti Pembahasan Tentang Alham Bersuci Ketakannya Wajib Atau Ketakannya Senang Kemudian Tayang Disitu Juga Ada Di Bukum Ketakannya Kemudian Bos Menadhi Astade Dizalah Menadhi Astade Menghilangkan Nah Diz Seperti Mencuci Baju Atau Mencuci Mandi Membersihkan Badai Dari Segala Kotoran Kotoran Yang Kelihatan Atau Tidak Kelihatan Atau Atau Misalnya Seperti Adab Toharom Kemudian Paket Yang Suci Kemudian Menghadap Qiblat Dan Sebagian Sebagian Itu Juga Harus Diketahui Dari Bukum Diz Wasiyah Ada Puasa Puasa Kapan Puasa Puasa Yang Sertanya Puasa Yang Bersihkan Wajib Itu Puasa Pada Bulan Pemotoran Nah Sehingga Dari Tiga Tiga Contoh Ini Baik Dari Baharom Kemudian Sholak Kemudian Puasa Karena Tiga Melindian Yang Paling Sering Dialakin Paling Sering Dilakukan Oleh Seregu Muslim Sehingga Yang Harus Lebih Ditekankan Untuk Diketahui Itu Adalah Tiga Bukasan Ini Bukasan Masalah Bukarok Bukasan Masalah Bukci Bukasan Masalah Soal Dan Bukasan Masalah Puasa Itu Kita Harus Mengetahuinya Secara Dari Yaitu Dengan Mengetahui Syarat-syarat Mengetahui Malah Yang Mengetahukannya Dan Mengetahui Sunnah-syarat Yang Disunnahkan Ketika Melaksanakan Tohara Atau Suarat Atau Puasa Bukasan Wai Kata Lama Malu Ta An Lama May Jibu Adai Hifi Sampai Tidak Seorang Ingin Melibih Dari Kada Hanya Melibih Kada Tentang Dari Bapak Tohara Suarat Puasa Saja Dan Dia Pilih Harta Nah Ketika Suara Pilih Harta Dan Dia Pilih Semangat Untuk Memungu Atau Menanggap Pengetahuan Yang Menanggap Bikin Ya Maka Dia Harus Belajar Harus Belajar Harus Nanggap Harus Ngaji Apa Yang Menjadi Buajibannya Misalnya Disini Disini Dari Dari Jamanah Dari Madiri Ada 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 Yang Memiliki Pekerja Pertani Misalnya Kemudian Ada Yang Memiliki Pekerja Menjual Biologi Atau Pekerjaan Pekerjaan Yang lainnya Nah Jadi Ketika Seseorang Memasukkan Dirinya Dalam Suatu Permasalahan Dalam Suatu Pekerjaan Akan Lebih Diketahuni Terlebih Dahulu Bagaimana Memukur Dalam Pekerjaan Yang Akan Dia Laksanakan Misalnya Ketika Ketika Yang Ingin Menjadi Seorang Sudagar Ya Maka Maksud Dilihat Dan Manya Apa Apakah Dilarang Dalam Atau Pekerjaan Barang-barangnya Ketika Dilarang Ketika 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 Dilarang Seperti Apa Dan Kita Ingin Mengetahuin Ya Pekerjaan Dalam Sebuah Ya Pas Ketika 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 Sekarang Ketika Ke Bermuda Dilarang Ketika Yang Pertama Ahli Pikir Orang Yang Ahli Digit Ingat kepada Orang Tekstual Karena Orang Perbanyang Pikir Yaitu Akan Dapatkan Ilmu Yang Dikid Pertama Ketika Diktire tentang sebuah pemasangan, bisa saja dengan ketahui, dengan ilmu, atau jawabkan dari pertanyaan yang disuadakan kepada diri. Jadi kedua, antaranya kedua ahli diri itu artinya adalah ulamak, ulamak yang profesional di dalam bidangnya. Misalnya kalau yang juga sedangkan kembali, dan kebiasaan diri atau masalah diri yang dibahas itu adalah permasalahan transaksi, ya maka harus bertanya kepada seorang pakar pikir, seorang ustaz yang ambil pikir, seorang kiai yang pakar pikir, terutama dalam ilmu, ilmu transaksi, atau dalam ilmu ekonomi, terutama istariahat itu, semuanya ada bidangnya asing-asing. Nah, dalam hati, ahli diri yang mengingatkan kepada kita, bahwa kita tidak boleh untuk melangkah pada sesuatu, hukum, melangkah pada sesuatu, satu permasalahan, atau satu pekerjaan, atau satu bidang, bagaimana kita tidak mengetahui hukumnya. Misalnya kita sedang bekerja, kita bekerja, ingin bekerja, ingin bekerja menjadi apa masalahnya? Pegawai-peg yang sering dipertanyakan oleh kawan-kawan itu, bagaimana hukum, bagaimana hukum, seseorang yang bekerja di sebaru. Nah, sebelum dia masuk ke sana, dia seharusnya berkonsultasi kepada seorang ulang agar lebih jauh, yang alih dalam bidangnya. Yang alih dalam bidangnya, dan kemudian, apa namanya, dia mengetahui seluruh-gelur dari permasalahan yang dipertanyakan. Sehingga ketika dia berkonsultasi dan menemukan jawabannya, jadi itu boleh atau tidak boleh, terlalu dia terlalu boleh melangkah kepada langkah yang seharusnya. Yang terkait tentang ilmu yang bersifat kardumai. Sebenarnya, ilmu yang keempat, ilmu yang keempat, yang harus juga diketahui oleh seorang santri adalah, ilmu al-ahwali wal-makamati wa makhadi ikusi wa mengkaji dihak. Al-ilmu rawi, juga ilmu kang-nur-bangat, itu ilmu al-ahwali, ilmu bira-bira ikan wal-makamati wal-makamati wal-bira-bira makhok, berbara-bara dan berbara-bara. Wa makhok bicara yang kukulat berkerob, putaran berbara-bara masu, papa sayi, cari, berbara-bara kipuan yang berbara-bara masu, 백i yang jari, makhara bagi diladari, karena ex-cretari untuk mengkazonan Thank seis packages cringe. � ilmu yang perlu diketahui oleh Anda kawadikis. Wal-kaza kalah! Alhamdulillah 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 Masa-masa penggodongan Masa-masa Perpindahan dari satu Masa di mana beliau Di dalam puncak Keilmuan, ilmu Tawir Karena beliau pada waktu itu Yang sudah disebutkan sebelumnya Merupakan satu imam Yang sudah menjadi Sherwood Degomia Grand Cher di Universitas Antidomia yang pada waktu itu Antidomia merupakan sebuah Universitas terbesar Dan beliau sudah menjadi Kucuk di pimpinannya Tetapi karena beliau menemukan Pegalaman dan merasa Bahwa ilmu yang beliau menemui itu Tidak membuatnya nyaman Tidak membuatnya terperang Tidak membuatkan penyakaran Maka beliau meninggalkan Jabatan yang sangat Tinggi itu Nah maka bolehlah beliau melakukan Perjalanan spiritual Bolehlah beliau melakukan perjalanan spiritual Dalam jangka waktu kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun Sehingga di dalam masa itu Beliau mampu untuk menyusut Kitab ini yang berputih Itu kitab yang membahas Tentang semua Sisi-sisi kehidupan Seorang Kalau Di dalam menjalani kehidupannya Dan itu Di dalam ilmu bikin Di situ disebutkan Di dalam ilmu tahu Di situ disebutkan Dan juga Nah di antara sarata perkaryanya Beliau setelah melewati Masa-masa kerugasan itu Adalah kita Bidaya Bidaya Jadi dalam kita ini Pertama dalam pebahasan ini Pebahasan tentang Beliau mengingatkan Kepada kita semua Bahwasannya Antara kita itu Hanya titipan Yang merupakan Timat Merupakan titipan Yang Menjadi sebuah timat Yang seharusnya disyukuri Tapi ketika kita Arapkan Kepada masyarakat Kepada Allah Berarti kita Pada dasarnya Tidak disyukuri Atas titipan Yang telah Allah Berikan kepada kita Sementara Nanti kita akan Kepada kejangan Nanti kita akan Dimentai Tentang jawaban Karena kita telah Mengarahkan Nima-nima yang Yang telah Berikan Kepada Masyarakat Yang membuat Allah Murka Nah mungkin Terima kasih Terima kasih Yang akan Memperbalukan diri kamu Di hadapan Semua Manusia Sehingga Dengan ini Dengan pesan Yang diberikan oleh Imam Madawazari Yang menjadulis Selamat Bahkan Dibuangkan Dibuangkan Madawazari Bila Bukan mengingatkan Kepada diri kita Bahwasannya Jangan sampai Kita itu Tergelam Di dalam Masyarakat Allah Terutama Dengan Menggunakan Anggota Badan kita Karena Kita merupakan Nikmat Yang Terutama Berikan Kepada Kita Yang harus Disyukuri Tetapi Kita Mengarahkannya Kedalam Masyarakat Masyarakat Allah Dan Semoga Allah Sengak Puni Dosa Dosa Kita Masyarakat Dari Semua Baga Badan kita Terutama Terutama Alhamdulillah Alhamdulillah Terutama 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 Semoga kita mendapatkan Bisa mengetahukan Semua pesan-pesan yang beliau Sampaikan di dalam kita Ini Dan di dalam Pembangunan pada segala kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih